Pemirsa Yosef, suami dari korban pembunuhan dan istri mudanya Mimin, kembali diperiksa penyidik Satres Krim Polres Subang, Jawa Barat pada Kamis sore hingga Jumat Dinihari. Polisi memeriksa keduanya guna memecahkan misteri pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pemanggilan kali ini merupakan pemanggilan ke-12 kali buat Yosef untuk diperiksa. Pemeriksaan kali ini berjalan selama 9 jam. Yosef yang merupakan ayah dari Amalia Mustika Ratu serta suami dari Tuti Suhartini ini secara intens terus dipanggil pihak kepolisian Satres Krim Polres Subang. Kuasa hukum dari Yosef mengatakan kali ini kliennya dicecar 56 pertanyaan oleh pihak kepolisian di mana 56 pertanyaan tersebut merupakan keterangan penegasan kembali dari pertanyaan pemeriksaan yang sebelumnya. Polisi masih terus berupaya memecahkan misteri pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berbagai upaya dilakukan penyidik mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan CCTV. Polisi juga melakukan tes kebohongan terhadap suami korban dan istri mudanya. Sudah lebih dari sebulan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Tim penyidik dari Bares Krim Polri yang saat ini menangani kasus masih terus bekerja untuk mengungkap secara jelas siapa pelaku pembunuhan. Berbagai upaya dilakukan penyidik mulai dari pemeriksaan saksi, olah TKP, dan pemeriksaan CCTV. Yang terbaru, Bares Krim Polri menggunakan alat tes kebohongan untuk memeriksa Yosep, suami korban. Istri muda Yosep, Mimin, juga dilakukan pemeriksaan dengan alat tes kebohongan. Keduanya telah menjalani tes kebohongan secara terpisah pada akhir pekan lalu. Tes deteksi kebohongan menjadi salah satu cara untuk mengungkap fakta terbaru. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Porus di Hartono mengatakan hasil tes kebohongan tersebut masih dalam proses analisis oleh penyidik. Untuk kasus di Subang, penyidik terus bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Karena memang kasus ini kompleks sekali. Bagaimana penyidik untuk menentukan daripada tersangka kasus ini melalui proses. Karena penyidik harus dapat meyakinkan bahwa apa yang dilakukan tidak salah. Kedua, keyakinan daripada penyidik itu didukung dengan alat-alat bukti. Sekali lagi, keyakinan daripada penyidik harus didukung dengan alat-alat bukti yang bisa ditemukan oleh penyidik. Segala upaya dilakukan, termasuk dengan melakukan tes kebohongan itu sendiri. Ini menjadi bagian bagaimana kasus tersebut untuk dapat diungkap. Dan juga tentunya, untuk mengungkap kasus ini, Pol Dajabar khususnya telah mendapat backup penuh dari bar es krim Polri. Hasil daripada tes kebohongan segala macam masih dalam proses analisa dari penyidik. Kenapa? Yang jelas sekali tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Tidak ada saksi itu. Sehingga bagaimana Polri mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah TKP, mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Dari bukti-bukti itulah nanti akan diteliti oleh penyidik, sehingga penyidik dapat mengungkap kasus itu. Sementara itu, Rahman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef menyatakan kliennya menjalani tes kebohongan sebanyak dua sesi yang dilakukan dalam dua hari berturut-turut. Tes kebohongan pertama dijalani Yosef di Vila Sariater pada Kamis malam selama dua jam. Tes kebohongan berikutnya dijalani Yosef keesokan harinya, yaitu hari Jumat, juga selama dua jam. Istri muda Yosef, Mimin, turut menjalani tes kebohongan yang juga dijalaninya dalam dua sesi. Jadi sesi pertama itu, Pak Yosef hari Kamis malam, ya sampai jam sembilan malam kurang lebih, kemudian besoknya hari Jumat, jam satu sampai setengah tiga sudah beres juga. Jadi dua kali tes lah ya. Dua kali tes itu karena memang tidak sekaligus, jadi ada sesi yang keduanya. Sesi pertanyaannya apa aja, Bang, kalau boleh tahu? Kalau menurut keterangan Pak Yosef, di dalam pertanyaan-pertanyaannya hanya berkaitan dengan apakah Pak Yosef melakukan atau menyuruh melakukan, itu saja sih pertanyaan-pertanyaannya. Dan Pak Yosef menjawab tidak. Tidak pernah melakukan dan tidak pernah menyuruh melakukan. Nah, kemudian hari Sabtunya Ibu Mimin diperiksa juga perihal yang sama, sama di tempat di Syarihater, karena memang di situ panggilannya hanya untuk Ibu Mimin saja. Kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Kabupaten Subang menjadi sorotan banyak pihak. Publik pun menunggu kabar siapakah dalang dari pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di mobil mewah yang terparkir di kediamannya. Tim TV One mengabarkan.